Pemerintah Kota Serang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN mengumpulkan telur setiap minggu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Perencana atau DP3AKB Kota Serang pada Senin 23 Oktober 2023. Pengumpulan telur oleh ASN ini tertuang dalam surat edaran oleh Kota Serang tentang gerakan peduli percepatan penurunan stunting di Kota Serang. Dimana pengumpulan telur dilakukan setiap hari Senin saat apel pagi di lapangan Pus Pemkot Serang. Gerakan pengumpulan telur ini diinisiasi oleh DP3AKB dalam rangka menuntaskan angka stunting yang saat ini mencapai angka 19% di Kota Serang dan diharapkan di 2023 akhir ini 14%. Dengan kolaborasi ASN Pemkot Serang, stakeholder, bank hingga rumah sakit swasta diharapkan pengantasan stunting dapat diatasi dengan baik. Sudah dimulai dari minggu kemarin, sekarang minggu kedua, dan Alhamdulillah kita patut bersyukur rekan-rekan peduli stunting ini. Ada rumah sakit DKT atau dikenal dengan Ketana, ini beliau pak dokternya, ada rumah sakit Sari Asi, terus rumah sakit Budi Asi, ada Proleb, ada dari bank BJB. Di minggu pertama pengumpulan terkumpul 1.600 butir telur lebih dari seluruh pegawai di Pemkot Serang. Pihak DP3AKB Kota Serang pun langsung mengemas dan mendistribusikan kepada keluarga beresiko stunting.